Saudara pengadilan negeri Depok menjatuhkan vonis 14 tahun penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah kepada seorang biarawan berinisial LA alias Bruder A pada kamis siang. Bruder A dinyatakan terbukti bersalah, melakukan kekerasan serta pencabulan terhadap sejumlah anak pantiasuan kencana rohani. Sejumlah orang dari pihak korban memenuhi ruang sidang pengadilan negeri Depok saat majelis hakim membacakan putusan atas terdakwa Bruder A. Majelis hakim yang diketuai Ahmad Fahd menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara serta denda uang serta penjara terbukti bersalah, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap sejumlah anak asuhnya di pantiasuan kencana rohani.